Setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, seperti halnya. Raseki, jodoh maupun kematian, tidak bisa dipungkiri bahwa itu. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pernah melihat bahwa meskipun sebagian besar orang telah melakukan kerja keras agar mendapatkan reseki. Atau kekayaan berlimpah, pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan. Selayaknya yang diinginkan. Bagaimana cerita selanjutnya mari kita nonton bersama. Di sisi lain, terdapat ciri-ciri orang yang dikejar rezekinya dari manapun. Asalnya, atau disebut sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah lima ciri-ciri orang yang selalu dikejar reseki. Satu, orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal terpuji karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak, langsung kita telah membantu banyak orang. Termasuk dua orang yang teraniaya, sangatlah mustajab dihadapan Allah. Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah akan mengganti, berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat kelat. Dua, orang yang suka bersyukur. Tidak dipungkiri orang yang bersyukur setiap saat baik ketika. Mendapatkan reseki yang berupa harta, benda, kesehatan, atau bahkan. Dalam kondisi diuji dengan sakit pun, kita bersyukur. Insya Allah, Allah akan menambah nikmat kita dan dengan puasanya, akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Tiga, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batimiyah kita untuk pemohon. Ampunan kepada Allah segala dosa yang kita perbuat. Lalu, papa hubungannya dengan selalu dikejar reseki. Tiga, orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak. Langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Empat, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiyah. Surat Al-Waqiyah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal. Mendatangkan reseki atau nikmat. Lima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa. Dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha. Akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil. Dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah. Itulah lima ciri-ciri orang yang selalu dikejar reseki menurut Islam. Cukup sekian dari channel ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang subscribe akan diberikan reseki oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala.